Hai hai guys semua, bukan rahasia lagi artis yang sukses dulu, orang miskin dan sekarang terkenal. Keberhasilan yang mereka dapatkan tidaklah mudah yang kita bayangkan, butuh perjuangan dan perjalanan yang panjang, membuatnya sukses seperti sekarang. Nasib orang memang tak pernah bisa ditebak, sebagaimana roda kehidupan yang tergadang di atas, namun ada kalanya di bawah. Demikian perumpamaan perjalanan kehidupan, seperti itu pula dengan para artis ini. Terlahir dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, atau bahkan ada yang masuk dalam kriteria miskin. Masa pertumbuhan artis-artis ini dipenuhi dengan perjuangan. Ada dari mereka yang sudah bekerja sejak kecil. Dan perjuangan mereka di industri hiburan pun tak selamanya mulus. Sebuah perjuangan keras dilakukan oleh mereka untuk bisa mendapatkan job-job kecil. Dengan upah minimum, namun tetap diterima demi menyambung hidup. Namun, dengan keuletan, mereka nyatanya bisa mengangkat harkat dan mertabat diri serta keluarga. Siapa saja artis berangkat dari keluarga miskin? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya serta like, comment, and share. Yang pertama Ruben Onsu Ruben Onsu kini kaya raya. Ia sukses menjadi artis dan memiliki banyak usaha. Namun, siapa sangka, bila dulu Ruben adalah seorang petugas kebersihan di sebuah hotel selama lebih dari 2 tahun. Pekerjaan tersebut harus ia lakoni karena ia berasal dari keluarga yang kondisi ekonomi pas-pasan. Kehidupan berubah saat ia bergabung dengan Lenong Bocah hingga kini karirnya gemilang. Kini, Ruben Onsu selain dikenal dengan presenter dengan bayaran sangat fantastis pertampil, Ia juga memiliki bisnis di berbagai bidang seperti kuliner, media, penyelenggaraan acara, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Zazkia Gotik Penyanyi dangdut Zazkia Gotik sukses mengubah kehidupannya. Kerja kerasnya selama ini membuat kehidupan Zazkia yang dulu susah kini bergemilang harta. Saat masih remaja, ia kerja keras untuk menghidupi keluarga. Zazkia pernah jadi buruh cuci dan berjualan untuk membatu perekonomian keluarganya. Kini, Zazkia sudah merasa hidup mewah dengan limpahan harta yang banyak. Apalagi, dirinya kini merupakan istri dari seorang pengusaha sukses yang tentunya ikut menambah pundi-pundi rupiahnya. Dan yang ketiga, Sulek Sukses dan kaya raya Siapa sangka bila ternyata Sule pernah berjualan jagung rebus keliling? Memiliki jiwa humor yang tinggi membuat ia mencoba peruntungan di dunia komedi. Ia pun mengikuti audisi ajang lawak di televisi. Dari situ, karir Sule, sedikit demi sedikit, naik dan kini ia dikenal sebagai salah satu komedian dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Sebelum sukses menjadi seorang komedian dan presenter, Sule pernah berjualan ayam goreng dan jagung rebus. Sekedar diketahui, orang tua Sule hanya seorang penjual wakso yang sederhana. Dan yang keempat, Denny Cagur Kehidupan Denny Cagur dulu dan kini jauh berubah. Ia dulu adalah seorang penjual gorengan. Kehidupannya berubah saat ia bergabung dengan grup lawak Cagur. Hingga akhirnya, nama Cagur besar dan membuat Denny semakin dikenal. Kini, Denny banyak mendapat banyak pekerjaan di dunia hiburan tentu membuat penghasilannya bertambah. Dan yang kelima, Iko Uwais Sukses menembus karir sebagai artis hingga kekencah internasional, tentu menjadi hal yang dibanggakan oleh Iko Uwais. Meski telah sukses, siapa sangka lho, dulunya adalah seorang supir. Ia sempat menjadi supir di sebuah perusahaan telekomunikasi selama beberapa tahun. Dan yang keenam, Charlie Van Houten Charlie Van Houten atau lebih dikenal dengan nama Charlie Setia Ben, itu pernah menghabiskan waktu di jalanan untuk mengais rezeki sebagai pengamen. Dulu, kehidupan Charlie terbilang susah bahkan ia pernah tak makan nasi selama dua hari karena tak punya uang. Namun, kehidupan berubah kala ia tergabung dalam band ST-12 dan kini menjadi kaya raya. Dan yang ketujuh, Tukul Arwana Sebelum terjun menjadi seorang komedian dan pemandu acara, Tukul Arwana ternyata berasal dari keluarga yang kurang mampu. Semasa remaja, ia berjuang hidup menjadi supir angkutan umum. Tukul memutuskan hijrah ke Jakarta dan melamar pekerjaan ke salah satu radio humor. Memiliki jiwa humor yang tinggi, ia diterima di sana. Nasib Mojur didapat Tukul. Ia mendapat tawaran tergabung dalam Lenong Rumpi hingga menjadi bintang video klik lagu Joshua bertajuk di obok-obok. Dari sana, karir Tukul melejit. Dan yang kedelapan, Inul Daratista Penyanyi Inul Daratista memulai karirnya dari nol. Dulu, saat manggung, ia hanya mendapat bayaran Rp23.000 saja. Kini, Inul masuk dalam jajaran salah satu penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Inul Daratista lahir dari keluarga yang kurang mampu dan orang tua penjahit. Dengan kerja keras, dia bisa sukses dan menginspirasi banyak orang. Inul mengawali karir di Jawa Timur. Tanpa diketahui, aksi panggungnya diabadikan lewat sebuah video dan diedarkan dalam format VCD. Hal tersebut yang membuatnya semakin terkenal. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Ingat, jangan lupa di subscribe ya guys. dan jangan lupa dibagikan dengan kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.